Kelelawar hijau jilid 4. Hahaha, bagus sekali, taknya nasi luman tua ini bisa bicara serius dan genah pada hari ini. Hiang Jiye si pencuri tua itu segera berseru. Coba bubuhilah obat di atas lukanya. Tunggu sebentar mendadak lemkong pak berseru dan meloncat keluar dari tempat persembunyiannya. Harap kalian menyingkir ke belakang. Hei kau mau apa tegur pek, kligong tercengang. Lemkong pak tidak menjawab kembali ia berteriak keras, suma ing ayoh menggelinding keluar dari tempat persembunyian ini. Ia ulangi teriakan itu sampai 3 kali namun tiada jawaban, si anak muda itu segera berkelebat menuju ke balik batu cadas tapi bayangan tubuh pemuda si suma itu sudah lenyap tak berbekas jelas ketika menyaksikan kemunculan musuh bebu yutannya itu suma telah mengeloyor pergi dari situ. Hei bocah keparat, permainan setan apa yang sedang kau persiapkan buat kami teriak pek, kligong keras-keras. Lemkong pak segera membeber siasat busuk yang direncanakan suma ing berserta si janda kawin 7 kali. Mendengar perkataan itu pek, kligong kontan memaki, barang rongsokan rupanya kah sudah bosan hidup. Di dunia yah berani betul punya pikiran jahat terhadap kami. Si janda kawin 7 kali puikun membungkam dalam seribu bahasa, sambil gertak gigi ia segera merangkak bangun dan dengan langkah sempoyongan lari dari situ. Sepeninggalnya si janda kawin 7 kali. Siang Hangtai baru berkata, Keponakan lemkong bagaimana dengan perjalananmu menyatroni markas besar perkumpulan Liok Maopang kali ini? Apakah berhasil mendapatkan sesuatu? Lemkong pak segera menceritakan kisahnya menghajar kutung payung sengkalap palsu yang dimiliki si kakek ombak menggulung lalu balik tanyanya, Ciam Puei sekalian selama ini telah pergi kemana titik. Kurang lebih setengah jam setelah kalian ibu dan anak memasuki markas besar perkumpulan Liok Maopang. Kami telah menemukan seorang manusia tembaga meluncur keluar dari dalam markas, kami segera melakukan pengejaran, siapa tahu makin dikejar semakin jauh dan akhirnya jejak orang itu lenyap tak berbekas, ketika kami mendengar teriakan minta tolong tadi segera memburu kemari. Menurut dugaan Bampuei, payung sengkala yang dimiliki si kakek ombak menggulung pastilah sebuah payung palsu tetapi manusia tembaga yang munculkan diri itu pun tidak mempunyai payung sengkala, hal ini sungguh membuat orang kebingungan dan tak habis mengerti. Tanda petik. Manusia tembaga toh semuanya berjumlah tiga orang, dari mana kau bisa tahu kalau manusia tembaga itulah yang memiliki payung sengkala seru pek ligong. Lam Kong Pak berpikir sebentar dan merasa benar juga ucapan itu, setelah manusia tembaga itu tidak memiliki payung sengkala sudah tentu dia bukan. Tandingan si kakek ombak menggulung titik jelas yang diserukan terimalah sebuah serangan payungku adalah gertak sambal belaka untuk menolong dirinya berdua lolos dari mara bahaya. Karena berpikir begitu, maka ia bertanya kembali, apakah kalian tidak berjumpa dengan ibuku? Tidak bahkan si Elo Oli yang jam pun tidak kelihatan kalau begitu mari kita segera berangkat si Elo Tua. Masih menunggu diriku di dalam gua tersebut mungkin ibuku pun telah berkumpul di situ menantikan kehadiranku. Berangkatlah beberapa orang itu menuju ke arah gua, setibanya di situ tampak San Hons yang serta Elo Oli yang jam sedang melangkah keluar dari dalam gua. Begitu bertemu muka San Hons yang kontan berteriak, Hei pencuri tua kalian sudah pergi kemana? Huhuhuh, sungguh membuat aku jadi kebuakan dan mencari kau di mana-mana. Peligong segera menceritakan kembali pengalamannya beberapa waktu berselang, lalu kepada Lemkong Pak katanya, Bocah keparat kenapa kau patahkan rantai yang membelenggu tubuh sumaing si bangsat itu gara-gara perbuatanmu? Maka sejak kini di dalam dunia persilatan bakal muncul banyak urusan lagi, terutama sekali yang bakal menimpa kalangan dan kerepotan adalah ketiga orang budak ini. A-A-A-A-I, terserah deh pada dirimu sendiri, pokoknya aku si pencuri tua telah serahkan putriku kepadamu, kalau kau tidak mampu melindungi ketiga orang binimu ini, oh 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 oh, sungguh merupakan suatu lelucon yang paling menggelikan di kolong langit. Ayah kalau bicara dapatkah bernada halus sedikit, masa omongnya kasar amat omel pelih yang. A-A-A-I, kenapa kau musti halus-halus macam kapas pokoknya kalian toh sudah menjadi bininya apakah ia bukan kejadian sesungguhnya siapa yang bakal tertawin diriku? Tiba-tiba dari tempat kejauhan muncul seorang gadis muda, ia berhenti kurang lebih sepuluh tombak jauhnya dari beberapa orang itu dan berseru kepada lemkongpak. Lemkongpak siul hiap harap kemarilah sebentar aku ada urusan hendak disampaikan kepadamu. Begitu mengetahui orang yang muncul adalah siau hang si anak muda itu kontan mendengus dingin. HMM kalau ada urasan cepat katakan kenapa musti sembunyi-sembunyi amat mencurigakan orang. Kesinilah sebentar, urusan ini rasanya kurang leluasa kalau dibicarakan secara terbuka pinta siau hang. Mendengar sampai disitu ketiga orang gadis itu sering tak segera mendengus, terdengar koliyak menyindir. Sudahlah, tak usah banyak bertingkah kesanalah orang lain toh ada rahasia penting mau disampaikan kepadamu secara pribadi, kesanalah nanti kami ikut mengetahui rahasiamu loh. Oh, apanya yang leluasa atau tidak kalau ada urusan ayoh cepat katakan terus terang teriak lemkongpak. Kalau aku sudah mengatakannya keluar dan sampai terjadi keonaran, kau jangan salahkan diriku ya ah. Dengan cepat otak lemkongpak berputar ia tahu yang hendak dikatakan pastilah hubungan antara dirinya dengan liuawian, sekalipun peristiwa itu bukan salah dirinya tapi mana boleh dikatakan dihadapan umum secara terbuka. Akhirnya si anak muda itu maju ke depan dan menghampiri siau hang. Pelihi yang segera berbisik kepada kau liap katanya, adik iap tahukah kasedari kapan ia punya hubungan dengan siau hang? Mungkin dia punya hubungan dengan liuawian siau hang paling banter cuma seorang kerantara yang menyampaikan berita saja. Adik berdua tak usah menduga dan memikirkan yang bukan-bukan selah yeo etin dari samping. Menurut apa yang aku kata dobi adik pak sama sekali tidak mempunyai hubungan yang mendalam dengan nona liu, mungkin saja mereka betul-betul ada urusan lain. Sementara itu lemkong pak sudah mendekati siau hang, segera tegurnya, kau ada urusan apa cepat katakan. Lemkong siau hiap tahukah kau bahwa nona kami telah Tanda petik Telah kenapa seru lemkong pak pura-pura bertanya, padahal ia sudah tahu apa yang akan dikatakan. Sepasang pipi siau kong berubah jadi merah jengah, dengan tersipu-sipu katanya, dia sudah bunting besar. Bunting toh suatu kejadian yang lumrah bagi seorang wanita, kenapa kau musti kaget dan kebuakan takaruan jengek si anak muda itu sambil tertawa hambar. Siau hang jadi gelisah, buru-buru erunya, lemkong saw ya cabang bayi yang ia kandung adalah anakmu sendiri. Kau jangan ngacobelotak karuan ya ah ah, berani ngoceh yang tidak genah lagi jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Lemkong saw ya kejadian ini adalah sesungguhnya kalau kau hendak menyalahkan seharusnya kau salahkan diriku dan tak usah salahkan nona kami, karena ia tahu kalau kau hendak menelan jimson naga berusia 10 ribu tahun dan membutuhkan 5-6 orang gadis untuk mewujudkan tenagamu maka ia ingin menyempurnakan dirimu maka aku pun mendapatkan satu akal. Apakah nonamu tidak tahu jengek lemkong pak sambil tertawa dingin? Dia sudah tentu tidak tahu, akulah orang pertama yang naik ke atas pembaringan waktu itu aku masukkan obat perangsang ke dalam mulutmu lewat bibirku kemudian. Ketika tiba gilirannya untuk naik ke atas pembaringan obat perangsang yang berada di dalam tubuhmu mulai bekerja. Tak kala bibir bertemu dengan bibir obat perangsang yang berada di mulutmu sekarang masuk ke dalam mulut nona, akhirnya kalian berdua sama-sama terpengaruh oleh obat perangsang hingga tak kuat menahan diri dan terjadilah. Lemkong pak mendengus, ia putar badan siap berlalu dari situ. Buru-buru siaubong berkata kembali, nona kami tahu bahwa perbuatannya ini sangat memalukan sekali, maka ia hendak bertemu sekali lagi dengan dirimu kemudian mencukur rambut jadi nikau. Lemkong pak terkesiap sebenarnya kesannya terhadap liuahwia yang tidak jelek, tetapi sejak ia mengetahui kejadian di dalam bentuk kawiyahempio tempo dulu, ditambah pula permusuhan pada generasi yang lalu hubungan di antara mereka jadi lebih renggang dan jauh. Kini setelah mendengar perkataan dari siaubong, timbulah rasa kasihan di dalam hatinya segera pemuda itu bertanya, sekarang dia berada di mana? Lah sedang menanti dirimu di dalam sebuah selat gunung kurang lebih tiga empat li dari sini. Cepat bawa jalan kepada san hons yang lah berseru. Ibu, aku ada sedikit urusan hendaku selesaikan, satu jam kemudian aku pasti akan menyusul kalian, berangkatlah ke kota Lok yang lebih dulu dan tunggu aku di situ. Kami akan menunggu di sini saja, cepat-cepatlah pergi dan cepat kembali. Sementara itu tak kalah ketika orang itu melihat si anak muda tersebut telah pergi. Yau etin jadi tak kuat menahan. Diri ia melotot sekejap ke arah siaubong dan menyaksikan sepergian mereka dengan hati mendongkol. Beberapa saat kemudian sampailah lem kongpak serta siaubong di sebuah mulut selat, tiba-tiba mereka mendengar suara orang sedang bertempur. Ketika kedua orang itu menyusul ke tempat kejadian, terlihatlah Liu Huian sedang bertempur sengit melawan Chiu Chien Chien. Liu Huian sedang bunting besar gerak geriknya sangat tidak leuasa dan terganggu sekali, saat itu posisinya sudah terdesak di bawah angin sedangkan Chiu Chien Chien sedikit pun tiada maksud untuk mengendorkan serangannya, makin lama ia makin mie cekar musuhnya habis-habisan bahkan setiap serangan yang dilancarkan semuanya diarahkan ke atas mulut lawan. Dalam pada itu lem kongpak serta siaubong sudah berada seratus tombak dari kalangan pertempuran, dayang itu segera berteriak keras, nona Chiu harap tahan, lem kong sawya telah datang. Chiu Chien Chien berpaling, ketika dilihatnya lem kongpak berada bersama-sama siaubong, sadarlah dia bahwa kehadiran si anak muda itu pastilah atas panggilan dan siaubong, hawa gusar yang berkobar dalam dadanya semakin memuncak. Sejak ia mengetahui bahwa jabang bayi yang dikandung Liu Huian adalah hasil hubungannya dengan lem kongpak dalam hati perempuan itu sudah timbul niat jahatnya untuk menghabisi jiwa gadis si Liu ini. Seandainya si Yao Hang tidak berteriak tadi mungkin keadaan masih mendingan, dengan teriaknya itu segera memancing napsu membunuh dalam benak Chiu Chien Chien berkobar makin ganas, ilmu cakar mautnya buhek-hek. Hang Jiao segera dikerahkan keluar dengan segenap tenaga. Tahan bentak lem kongpak tubuhnya laksana kilat meluncur ke tengah selat. Chiu Chien Chien mengerti asal si anak muda itu telah tiba di sana maka usahanya akan menemui kegagalan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun telapak. Tangannya segera berputar dan melancarkan satu serangan dengan ilmu Tong Tianit Ko Hyang. Begitu serangan tersebut dilancarkan, Liu Wei Yan mundur ke belakang dengan sempoyo ogan, ia rasakan segulung angin puyuh yang amat dasyat bagaikan timpaan baja seberat selaksakati menekan perutnya yang bunting. Ia jadi kaget segenap tenaga dalam yang dimilikinya segera dihimpun dan balas melancarkan serangan dengan satu jurus serangan dari ilmu Huya Himpatsi. Belakang, di tengah benturan dasyat, tubuh Liu Wei Yan mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dan terbanting keras di atas tanah darah segar bermunkratan keempat penjuru perutnya robek dan ususnya berhamburan di atas tanah. Lam Kong Pak jadi amat terperanjat menyaksikan peristiwa itu, saking tertegunya ia sampai berdiri menjublak. Menanti Chiu Chien Chien telah melarikan diri dari situ, ia baru mendusin kembali dari impian. Sambil memeluk jenazah Liu Wei Yan menangislah pemuda itu terseduh-seduh. Liu Wei Yan yang telah bunting 5-6 bulan, janin bayi yang dikandungnya telah berwujud sebagai manusia, kini setelah perutnya robek dan kandungannya berlubang maka muncullah batok kepala mayat bayi yang muncul di luar kulit perut, keadaan perempuan itu benar-benar mengerikan sekali. Walaupun kesan Lam Kong Pak terhadap diri Liu Wei Yan telah berubah sama sekali, tetapi bagaimanapun juga bayi yang dikandung perempuan itu adalah darah dagingnya sendiri, lagi pula kedatangannya ke tempat itu adalah untuk mewujudkan apa yang diinginkan Liu Wei Yan. Lat tahu bahwa gadis itu sama sekali tidak salah, sebab siowhonglah yang telah menaruh obat perangsang di dalam mulutnya, cinta kasihnya yang begitu mendalam terhadap dirinya membuat si anak muda itu merasa sangat terharu. Air matah, telah kering dan yang mengalir keluar dari kelopak matanya adalah titik darah segar, butiran darah itu jatuh membasahi jenazah Liu Wei Yan yang berbaring di atas tanah dalam keadaan mengerikan bisiknya dengan suara serak. Encian siow teh pasti akan membalaskan dendam sakit hatimu ini, beristirahat dengan tenang. Dalam pada itu siowhong telah maju menghampiri dirinya sambil menghibur. Lam Kong Sao Ya kau jangan menangis terus hingga merusak kesehatan serta badanmu, orang yang telah mati tak dapat hidup kembali, kau harus mendadak Lam Kong Pak berpaling, dengan meti merah berapi-api dan wajah menyeringai seram ia tatap wajah siowhong tanpa berkedip sorot matanya tajam bagaikan pisau. Siowhong jadi terkesiap dan ketakutan ia mundur tiga langkah ke belakang sambil berbisik, Lam. Lam Kong Sao Ya, aku titik aku, demi Nona, aa, aka aku. Tanda petik. Kaulah bibit bencananya, perempuan rendah macam dirimulah yang sudah menanamkan bibit bencana ini bagiku maupun baginya, aku hendak membinasakan dirimu. Sekujur tubuh siowhong gemetar keras giginya saling beradu dengan penuh ketakutan, perlahan-lahan ia mundur ke belakang. Selangkah demi selangkah Lam Kong Pak mendesak maju ke depan, teriaknya dengan suara dingin, perempuan rendah beberapa kali kau telah membokong diriku, manusia semacam kau tak boleh dibiarkan hidup lebih jauh di kolong langit. Telapak tangannya disilangkan di depan dada dan siap didorong ke muka. Tiba-tiba dari mulut selat muncul tiga orang gadis muda mereka adalah Yeo Etin, Kou Liap serta Peli Hyang. Kiranya mereka bertiga merasa tidak lega hati membiarkan Lam Kong Pak pergi mengikuti siowhong, mereka ingin tahu apa yang sedang dilakukan si anak muda itu bersama Dayang Geni tadi maka mereka minta persetujuan dari San Hon Xiang dan menyusul ke sana. Ketika menyaksikan kemunculan ketiga orang darah ayu itu biji metu siowhong segera berputar, tiba-tiba teriaknya. Tolong, tolong, dia mau memperkosa diriku. Titik tolong aku mau diperkosa. Lam Kong Pak jadi kaget mendengar teriakan itu, segera bentaknya, perempuan rendah, apa yang kau teriakan yang angga cobelotak karuhan. Siowhong tidak guberis bentakan lawan, kembali ia berteriak tiada hentinya. Cici bertiga cepat datang menolong aku karena dia gagal memperkosa diriku sekarang mau turun tangan membinasakan diriku. Hampir saja Lam Kong Pak tidak mempercayai telinga sendiri telapak tangannya laksana kampak segera dibacok ke muka. Pada saat itu pula ko liap bertiga telah menyusul ke situ, mereka mendengus dingin yang dua menarik lengan Lam Kong Pak agar tidak meneruskan serangannya, sedang yang lain menarik siowhong untuk menyingkir dari situ. Siowhong, sebenarnya apa yang sudah terjadi herdik ko liap dengan suara keras. Siowhong tergagap sejenak kemudian jawabnya antara nona kami dengan dirinya sudah mempunyai. Hubungan suami-istri secara resmi jadi aku disuruh panggil. Dia karena nona kami sudah bunting besar, nona kami berharap bisa cepat-cepat melangsungkan perkawinan dengan dia, siapa tahu Lam Kong saw ya, dia. Dengan pandangan dingin ko liap melirik sekejap ke arah si anak muda itu, sementara Lam Kong Pak membungkam dalam seribu bahasa, sebab apa yang dikatakan siowhong memang benar-benar terjadi, dan ia memang sudah mempunyai hubungan dengan Liu Weiyan. Cepat lanjutkan perkataanmu bentak ko liap kembali. Cici kalau aku mengatakannya keluar dia pasti akan mencabut jiwaku. Aku tak berani bicara seru siowhong berlagak ketakutan. Jangan khawatir sahut ko liap setengah berteriak. Ada kami bertiga di sini, tanggung ia tak akan berani mengganggu seujung rambutmu pun, siowhong ragu-ragu sejenak kemudian berkata. Nona kami berkata kepadanya bahwa ia sudah bunting lima-enam bulan bahkan mendesak dia agar cepat-cepat meresmikan hubungannya, Siapa tahu hati orang ini benar-benar terlalu kejam dan telengas, suatu ketika mendadak ia lancarkan serangan membunuh Nona kami Oh oh, cici bertiga, coba lihatlah Nona kami menemui Ajal Nfa dalam keadaan yang mengerikan sekali. Tanda petik. Ketiga orang gadis itu sama-sama berpaling menyaksikan kematian Liu Weiyan yang begitu mengerikan tanpa terasa air muka mereka sama-sama berubah hebat. Lam Kong Pak sendiri setelah mendengar ocehan dari setau hang itu, saking gusarnya sekujur tubuhnya gemetar keras teriaknya, perempuan lontek kau berani mengoceh tidak karuan, memfetnah orang lain, kemanakah liang simu? Tanda petik. Cici coba lihat, setelah dia membunuh orang sekarang malah tidak mau mengaku, huu lelaki apa itu namanya seru siowhong. Kau liap melirik sekejap ke arah si anak muda itu, lalu katanya, siowhong lanjutkan kata-katamu. Setelah Nona kami menemui Ajalnya di tangan bangsat itu aku menangis terseduh-seduh siapa tahu dia bukan saja tidak bersedih hati, malahan, malahan. Malahan kenapa bentak Kau liap? Aku, aku merasa malu dan jengah untuk mengatakan peristiwa ini, bisik siowhong lirik. Apakah dia mempermainkan dirimu? Kalau cuma digoda dan dipermainkan sih, buda anggap seolah-olah tidak mendengar siapa tahu dia memegang dan mempermainkan sepasang teteku sambil berkata. Cuuh-cuuh pada saat yang bersamaan ketiga orang itu segera meludah ke atas wajah lemkong pak serunya sambil tertawa dingin. Ihm kami semua benar-benar sudah buta sepasang matanya ternyata bisa tertarik dengan serigala macam kau. Sampai di sini lemkong pak sudah tak kuasa menahan diri lagi, otaknya terasa mau meledak dibuatnya, ia segera berteriak keras, kalian tak boleh mendengarkan ocehan dari sepihak saja. Kau liap tertawa dingin katanya, sepasang matlah, Tian masih belum buta, ia suruh kami menemukan kejadian ini, kalau kami tidak datang kedua orang majikan dan pelayan pasti sudah mati di tengah gunung tanpa diketahui siapakah pembunuhnya. Lemkong pak sungguh tak nyana raut wajahmu yang begitu halus dan sopan ternyata memiliki hati yang keji bagaikan serigala. Sio Hong, lanjutkan perkataanmu ujar Yeo Etin. Air muka lemkong pak berubah pucat ke hijau-hijauan otot hijau pada keningnya pada menonjol keluar semua, bentaknya. Kalau kau menfitnah diriku lagi segera ku cabut selembar jiwamu. Heheheheh, apakah kau hendak membunuh orang untuk melenyapkan saksi jengek kau liap sambil tertawa dingin. HMM sekarang kalau kau ingin melenyapkan saksi maka masukkanlah kami bertiga ke dalam hitungan. Ayuh bunuh kami sadar bahwa kami bertiga bukan tandinganmu. Titik. Adik Yap, saking gelisahnya lemkong pak sambil memukul dada sendiri, coba kalian pikirlah, mungkinkah siao heng melakukan perbuatan rendah semacam itu? Aku ingin bertanya, tukas kau liap dengan suara keras jabang bayi yang dikandung dalam perut liu-hwiayan apakah merupakan hasil hubungan gelap dengan dirimu? Lam kong pak tak dapat menjawab pertanyaan ini karena ia sendiri pun tak tahu duduk perkara yang sebenarnya kalau tidak mengaku ia merasa tidak tega sebaliknya ingin mengaku namun ia merasa tidak begitu yakin sebab siao heng dapat membokong dirinya tentu saja dapat membokong lelaki lain. HMM akhirnya dia mengaku. Ketiga orang gadis itu segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak hati mereka telah hancur berantakan, bisa dibayangkan betapa hancur mumurnya hati mereka setelah mengetahui bahwa sesuatu yang penting bagi mereka dan diperjuangkan untuk mendapatkannya dengan susah payah ternyata adalah suatu benda yang sama sekali tak berharga. Sio Hong, lanjutkan perkataanmu ujar perkelia yang cici bertiga setelah aku mengatakannya keluar harap kalian segera membiarkan aku pergi dari sini. Kalau tidak ia pasti akan membinasakan diriku. Selesai kau mengatakan kisah itu aku yang akan menghantarkan kau untuk keluar dari selat ini, ia tak akan melukai dirimu pelih yang memberikan jaminannya. Lah mempermainkan sepasang buah dadaku sambil berkata, Sio Hong buah dadaku, buah dadamu jauh lebih montok daripada yang dimiliki nonamu, mari, mari, kita masuk ke dalam gua sana untuk bermain satu babak. Tanda petik. Saking gusarnya Lem Kongpak merasakan pandangan matanya jadi gelap hampir saja ia jatuh. Tak sadarkan dirilah tahu penjelasan dari Sio Hong makin lama semakin merunyamkan dirinya, ia cuma bisa geleng kepala sambil menghelana pasti ada hentinya. Serentak ketiga orang gadis itu berjalan mendekati tubuh si anak muda itu, wajah mereka begitu ketus dingin dan memandang hina. Didesak secara begitu Lem Kongpak malahan melangkah mundur ke belakang. Cici bertiga kalian harus berhati-hati, teriak Sio Hong memperingatkan dia bisa membinasakan kalian semua. Lem Kongpak benar-benar tak kuasa menahan diri lagi, ia berputar menghindari ketiga orang itu lalu menubruk ke arah Sio Hong, hardiknya. Perempuan anjing sebenarnya apa maksudmu memfitnah diriku dengan kata-kata yang tidak senonoh itu? Tolong! Jerit Sio Hong ketakutan. Kou liap segera menubruk ke depan, dengan sekuat tenaga ia lancarkan sebuah pukulan dengan menggunakan ilmu sakti payung sengkala. Lem Kongpak sama sekali tidak menduga akan hal ini, belakang dengan telap serangan tersebut bersarang di tubuhnya membuat badannya mencelat dua tombak jauh nja dari tempat semula dan muntah darah segar. Sio Hong yang melihat kejadian sudah berlangsung jadi semakin besar, ia sadar bila dirinya berada di situ lebih lanjut hingga rahasianya terbongkar. Jiwanya pasti bakal terancam bahaya maut, karena itu kepada peklihi yang serunya, Cici tolong hantarlah aku pergi dari sini. Ayuh berangkat, aku hantar kau keluar dari selat ini, sahut peklihi yang tanpa berpikir panjang. Lem Kongpak merangkak bangun, darah kental mengucur keluar dari ujung bibirnya dengan suara kerasia berterlak. Jangan lepaskan perempuan rendah anjing itu, aku. Aku pasti akan membinasakan dirinya. Sambil berkata kembali ia lancarkan tubrukan ke depan. Yau etin tertawa dingin, jengeknya bukankah disebabkan kedokmu sudah terbongkar maka kau jadi sakit hati dan akan membinasakan dirinya? Enci tin seru lem Kongpak dengan hati amat sedih, apakah kau pun tidak percaya dengan siawete? Bukti yang nyata sudah tertera di depan mata, apa yang hendak kau katakan lagi? Apakah kalian tak mau mendengar penjelasanku lagi? Tak usah sekalipun kau hendak memberi penjelasan sampai lidahmu hancur pun kami tetap tak akan percaya sahut kau liap ketus. Diam-diam lem Kongpak menghela napas panjang sekarang hatinya benar-benar sudah mempeku, ia percaya bahwa perempuan memang merupakan bibit bencana. Karena itu dari sedih ia malah jauh lebih tenang. Perlahan-lahan senjata tanduk Nagania diambil keluar, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia menggali liang kubur di situ. Kau liap serta Yau etin berdiri di sisi kalangan sambil tertawa dingin tiada hentinya, mereka tidak memberi komentar juga tidak membantu. Selang tidak lama kemudian Pak Li Hiang pun telah kembali, ketiga orang gadis itu hanya berpeluk tangan belaka menyaksikan si anak muda itu bekerja keras. Ketika lem Kongpak menggali liang sampai di tengah jalan, tiba-tiba ia berhenti, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu urusan yang amat penting. Akhirnya ia simpan kembali senjata tanduk Nagania dan sambil membopong jenazah liuahwiayan berlalu dari selat tersebut. Lah hendak pergi kemana tanya Yau etin. Perduli amat sahut kau liap tidak senang hati. Terhadap manusia yang cabul dan tidak setia semacam dia aku jadi ogah untuk mencampuri urusannya. Tapi aku rasa dia bukanlah manusia macam itu, kata Pak Li Hiang pula, mari kita ikutin dirinya dari belakang, coba kita lihat apa yang hendak dilakukan. Demikianlah ketiga orang gadis itu segera membuntuti di belakang lem Kongpak setelah keluar dari selat terlihatlah si anak muda itu sambil membopong jenazah liuahwiayan meluncur ke arah utara, sepanjang perjalanan air matanya mengucur keluar membasahi seluruh wajahnya. Kurang lebih setelah melakukan perjalanan sejauh 5-60 li sampailah dia di sebuah bukit gunung. Lem Kongpak berhenti di depan sebuah kuburan baru dan meletakkan mayata di ke atas tanah. La cabut keluar senjata tanduk naganya, kemudian mulai menggali kuburan batu itu. Ketiga orang gadis itu jadi tercengang dan tidak habis mengerti, berhubung mereka menyembunyikan diri di sisi samping dari kuburan itu maka siapapun tak sempat melihat jelas tulisan yang tertera di atas batu nisan tersebut. Dalam pada itu Lem Kongpak telah masukkan jenazah dari liuahwiayan ke dalam liang kubur itu, gumamnya. Encian Siaw Te bersumpah akan menuntut balas bagi sakit hatimu selama aku masih bernappas, niatku ini selamanya tak akan padam titik beristirahatlah kau di sini dengan tenang. La tutup kembali liang kubur itu dengan tanah, lalu mencari sebuah batu besar dan meratakan permukaan batu tadi dengan telapak tangannya. Sereet permukaan batu yang tidak rata dalam sekali gosokkan segera menjadi rata bagaikan cermin. Setelah itu dengan jari telunjuknya menggantikan pit, ia salurkan tenaga dalamnya dan menulis beberapa huruf di atas batu nisan tadi. Sereet seret beberapa saat kemudian batu nisan itu telah selesai diukir dengan tulisan dan didirikan di depan kuburan tersebut, sementara tongkat kayu yang semula berdiri di sana segera dicabut keluar. Dengan sikap yang serius dan bersungguh-sungguh ia berlutut di hadapan kuburan tadi dan menjalankan penghormatan sebanyak tiga kali, lalu gumamnya. Mulai sekarang aku akan mengakui Ciurit Bun sebagai istri kesayanganku. Semoga istriku berdua bisa saling membantu dan hidup rukun di alam baka, asal kalian bisa beristirahat dengan hati tenang, aku pun ikut berlega hati. Habis berdoa ia segera bangkit dan berlalu dari situ. Sementara itu kau liap sekalian tiga orang gadis yang bersembunyi di dekat kuburan itu dibuat tidak habis mengerti apa sebabnya jenazah dari Liwa Wiyayan dikubur di dalam kuburan tersebut. Karena diliputi perasaan heran dan ingin tahu, akhirnya mereka bertiga keluar dari tempat persembunyian dan mendekati kuburan itu. Terlihatlah di atas batu nisan terukir beberapa huruf yang kira-kira berbunyi demikian pusara dari istriku tercinta Ciurit Bun serta Liwa Wiyayan. Di sudut bawah batu nisan tadi terukit nama lem kongpak serta bulan tanggal dan tahun dibuatnya nisan itu. Ketiga orang gadis itu jadi tertegun dan berdiri melongo, kemudian tanpa sadar mendengus dingin. Ujar kau liap dengan nada tidak senang hati. Coba lihat bagaimana ini? HMM aku sudah tahu kalau dia memang bukan manusia baik-baik, dahulu apakah kalian pernah mendengar bahwa ia mempunyai ikatan perkawinan dengan Ciurit Bun adik perempuan Ciurcian-cian? Tidak jawab kedua orang gadis lainnya hampir berbareng. Huu pokoknya orang itu memang tidak genah dan campur aduk macam sayur asin, ia sudah pergi hal itu memang jauh lebih baik, yang jelas aku sudah tak sedih untuk bertemu lagi dengan dirinya. Kedua orang gadis lainnya membungkam dalam seribu bahasa setelah keluar dari tempat itu mereka pun segera berangkat menuju ke tempal di mana San Hons yang berada. Sementara itu Lai Mkong Pak yang berlalu meninggalkan kuburan Liu Wiyayan dengan hati yang sedih berjalan tanpa ujung pangkal ia mulai merasa membenci setiap orang terutama kaum wanita ia hendak meninggalkan semua orang dan hidup sebatang kera. Pertama-tama ia hendak membinasakan Ciurcian-cian lebih dahulu karena itu setelah pikirannya agak tenang berangkatlah si anak muda itu menuju ke perkampungan Toa Eloo San Chung. Tingkah lakunya pada saat ini sudah mendekati bagaikan seorang kalap ia bersumpah hendak membunuh setiap orang yang dibenci ketika tiba di perkampungan Toa Eloo San Chung ditemuinya Ciurcian-cian tidak ada, mungkin gadis itu belum pulang ke rumah. Lebih-lebih ia membececei diri Xiaohong ia bersumpah hendak mencabik-cabik tubuhnya hingga hancur berantakan maka berangkatlah pemuda itu menuju ke benteng Huyahem Poo. Kedatangannya kali ini dilakukan secara terang-terangan dan terbuka ia masuk melalui pintu besar dan hendak memaksa Liu Hao Xiang untuk menyerahkan Xiaohong kepadanya. Pintu besar benteng Huyahem Poo tertutup rapat dengan sekuat tenaga ia mengetuk tiga kali kurang lebih setengah harian kemudian baru kelihatan muncul seorang pria kekar. Terdengar orang itu dengan suara ketus menegur. Siapa yang mengetuk pintu di luar? Aku Lame Kong Pak datang kemari untuk bertemu dengan Liu Poo Chu. Harap tunggu sebentar aku segera masuk ke dalam untuk memberi laporan. Kurang lebih dua perminum teh setelah pria kekar itu masuk ke dalam untuk memberi laporan terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang keluar dari balik benteng. Menyaksikan kesemuanya itu, Lame Kong Pak segera mendengus dingin pikirnya di dalam hati, gede amat gaya orang ini, sialan. Setetah pintu terbuka muncullah Liu Hao Xiang menyambut kedatangannya terdengar pemuda itu berkata, Oh oh, kiranya Lame Kong Heng yang sudah datang, silahkan masuk, bila mana aku sudah terlambat menyambut kedatangan mu harapka suka dimaafkan, sebab dalam waktu dekat ini pengaruh perkumpulan Liu Maopang terlalu hebat. Mau tak mau perkampungan kami harus melakukan persiapan untuk menghadapi segala hal yang tidak diinginkan. Lame Kong Pak merasakan walaupun sikap Liu Hao Xiang masih tetap menghormat dan ramah, tapi wajahnya kelihatan murung dan kusut gerak-geriknya jauh berbeda dengan keadaan tempo dulu. Ah 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 ah, mana-mana, ini hari Xiaute kembali datang untuk mengganggu ketenangan musahut pemuda kita cepat. Sambil berkata mereka pun segera masuk ke dalam ruang tamu. Xiaute dengar pada waktu akhir-akhir ini ilmu silat yang dimiliki Lame Kong Heng telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, kejadian ini sungguh mengagumkan hatiku, kata Liu Hao Xiang kemudian. Senyuman yang menghiasi wajahnya nampak terlalu dipaksakan Lame Kong Pak mengira hal itu pasti berkenan atas kematian Liu Wei Yan dalam keadaan mengenaskan, ia anggap kejadian itu sudah jamat. Maka segera sahutnya. Liu Heng terlalu memuji dewasa ini di pihak perkumpulan Hot Ma Opang telah kedapatan seorang jago lihai yang bernama si kakek ombak menggulung, ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai tiada tandingannya di kolong langit kepandayan yang Xiaute miliki masih belum terhitung seberapa. Lam Kong Heng, secara tiba-tiba kau datang berkunjung ke dalam benteng kami sudah tentu Xiaute akan menyambutnya dengan senang hati tetapi entah ada urusan apa Lam Kong Heng datang kemari? Sepasang alis Lame Kong Pak berkerut kencang sahutnya. Liu Heng, terus terang saja kedatangan Xiaute kali ini bukan lain adalah disebabkan karena persoalan Xiaohong. Liu Hao Xiang tersenyum ia segera ulapkan tangannya mencegah si anak muda itu berkata lebih jauh, Selanya, aaaai itu toh cuma suatu urusan kecil, nanti Xiaohong pasti akan menyerahkannya kepadamu. Lam Kong Heng setelah kau datang kemari sudah sepantasnya kalau Xiaote sebagai tuan rumah harus menjamu dirimu. Bicara sampai di sini, ia segera bertelak keras, siap kau meja perjamuan. Suara sahutan berkumandang nyaring dari balik ruangan, tidak lama kemudian meja perjamuan telah disiapkan dan kedua orang itu pun segera saling menghormatarak dan menghabiskan beberapa cawan besar. Lam Kong Heng, entah dikarenakan persoalan apa kau hendak menangkap diri Xiaohong tanya Liu Hao siang di tengah perjamuan. Lam Kong Pak mendengus dingin, sementara ia hendak membeber rahasia di mana sebanyak dua kali Xiaohong telah menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kenistaan, tiba-tiba ia merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling tetapi ia masih tetap belum menaruh curiga bahwa Liu Hao siang telah mencampuri obat racun di dalam sayur dan arak itu. Tapi makin lama rasa pusing yang menyerang kepalanya makin bertambah hebat sehingga akhirnya ia tak sanggup mempertahankan diri. Pada saat itulah Xiaohong munculkan diri dari balik pintu belakang sambil bertolak pinggang katanya. Xiaohong, seandainya aku tidak menggunakan akal ini, jangan dikata kita berdua sekalipun ditambah 35 orang pun kita masih bukan merupakan tandingannya. Sementara itu kesadaran lemkong pak belum punah, begitu mendengar rocehan dari Xiaohong hatinya segera tertegun kerasia tidak mengira kalau Liu Hao siang bisa bersekongkol dengan dayangnya untuk merobohkan dia dengan keruk yang begitu rendah. Siapa tahu tubuh Liu Hao siang pun mundur dengan sempoyongan akhirnya ia mendekam di atas meja tak berkutik lagi. Penagal wekang yang dimiliki lemkong pak amat sempurna, ia masih sanggup untuk mempertahankan diri, saat inilah ia baru tahu bahwa peristiwa ini adalah hasil pemikiran dari Xiaohong, bahkan Liu Hao siang sendiri pun tertipu dan masuk ke dalam perangkapnya. Dengan susah payah ia bangkit berdiri lalu menubruk ke arah tubuh Xiaohong, siapa tahu baru maju tiga langkah ke depan bumi terasa berputar kencang, ia tak sanggup menahan diri dan segera roboh ke atas tanah. Xiaohong goyangkan pinggul Nia berjalan mendekat kepada diri lemkong pak jengeknya sambil mendengus. Walaupun wajahmu tampan dan menarik hati, tetapi kau sudah pernah berhubungan dengan beberapa orang gadis aku tidak sudi mendekati badan bobrok seperti dirimu. HMMM aku Xiaohong sudah banyak tahun menginginkan jejaka dari Liu Xiaoya malam ini keinginanku baru terkabulkan. Sambil berkata ia membopong tubuh Liu Xiaohong yang masuk ke dalam kamar, kain horden yang berwarna merah darah diturunkan menutupi jendela, lampu lentera pun segera ia dipadamkan. Maka di dalam kamar pun segera terjadi suatu pergulatan manusia antara seng majikan dengan dayangnya. Mereka berdua sama-sama mengerahkan tenaganya untuk mencapai kepuasan badan Iyah bagi diri sendiri di ngusana pas memburu rintihan kenikmatan bergema menghiasi esuah sana di tengah malam itu. Lam Kongpak yang menggeletak di atas tanah kesadarannya sama sekali belum punah. Sejak ia salah makan buah merah serta menghisap hawa murni bayi Goaneng Cheng Hiya di dalam tubuhnya sudah terjadi perubahan besar dan jauh berbeda dengan orang lain, ditambah pula beberapa saat berselang telah makan sebuah jimson naga berusia 10 ribu tahun hal ini mempuat edaya tahan tubuhnya berlipat ganda lebih hebat dari orang lain. Sementara itu sambil menggeletak di atas tanah dalam hati pikirnya. Aku berulang kali telah mendapat penemuan aneh pelbagai racun tidak mempan di tubuhku asal diam-diam ku kerahkan hawa murni untuk menolak daya kerja obat pemabok itu ke tepi tubuh bukankah aku segera bisa membebaskan diri dari cengkeraman musuh. Karena itu dia menggeletak tak berkutik di atas tanah, hawa murninya perlahan-lahan disalurkan menyelusuri seluruh bagian tubuh. Kurang lebih seperminun teh kemudian tenaga dalam tubuhnya telah pulih kembali sebagian, ia percaya dalam keadaan seperti ini walaupun bertemu kembali dengan Xiaohang ia masih bukan tandingannya. Suara dengusan napas memburu serta rintihan kenikmatan masih berkumandang keluar dari dalam kamar, pemuda itu semakin menyadari asal Xiaohang telah menyelesaikan pekerjaannya maka perempuan itu pasti tak akan melepaskan dirinya begitu saja. Dengan sekuat tenaga ia merangkak di atas tanah, kepalanya terasa berat bagaikan membawa beban seberat beberapa ratus kati, tetapi ia berusaha terus untuk menggeserkan badannya keluar dari ruangan itu. Demikianlah dengan susah payah dia mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya ia merangkak keluar dari ruangan itu kurang lebih setengah perminum teh kemudian akhirnya ia berhasil meninggalkan tempat itu. La tak berani berhenti sampai di situ saja, sebab ia merasa andai kata dirinya mati di tangan seorang jago kenamaan maka kematiannya masih terhitung berharga, sebaliknya kalau dia harus mati di tangan datang terkutuk ini sekalipun mati ia tak akan pejamkan matanya. Tiba-tiba, dari arah ruang tamu berkumandang datang suara jeritan kaget. Ah-ah-ah, dia sudah lari, sungguh aneh apakah ia tidak mempandlobat bius? Tiba-tiba terdengar suara bentakan lagi berkumandang memecahkan kesunyian, siapa yang telah lari? Begitu mendengar suara gadis itu lemkongpak merasakan hatinya tergetar keras sebab dia kenali suara itu sebagai suara dari Chiu Chien Chien. Tie-tiei tak meemeng apa, terdengar Xiao Hang menjawab dengan tergagap. Chiu Chien Chien tertawa dingin, disusul Xiao Hang menjerit ngeri sambil berteriak, lepas tanganmu aku aku akan beritahukan kepadamu. Cepat bicara hardik Chiu Chien Chien. Rupanya Chiu Chien Chien merasa agak tertekun, lalu bertanya, mau apa lemkongpak datang kemari kenapa dia melarikan diri? Nona Chiu lepaskan dulu cekalanmu, aku akan memberitahukannya kepadamu. Aku titik sejak kecil hidupku amat sengsara sungguh tanya Naliu Xiao yang menaruh niat busuk terhadap diriku. Ia telah mencampuri obat perangsang di dalam araku dan memabokkan budak serta lemkongpak. Akhirnya budak telah diperkosanya secara brutal. Bajingan terkutuk maki lemkongpak di dalam hati sambil menggertak gigi, pandai benar perempuan rendah ini mengarang cerita bohong. Sekarang lemkongpak berada di mana bentak Chiu Chien Chien. Barusan ia masih berbaring di atas lantai ruang tamu, tapi dalam sekejap mati ia sudah lenyap tak berbekas. Aduh celaka, teriak lemkongpak dalam hati buru-buru ia merangkak ke depan lebih cepat lagi pikirnya, asal aku dapat merangkak masuk ke dalam hutan bambu yang terbentang di depan mungkin jejakku tidak sampai ketauan Chiu Chien Chien. Siapa Atehu belum habis singatan tersahut berkelebat dalam benaknya. Tiba-tiba terdengar jeritan tertahan berkemandang. Dari belakang tahu-tahu Chiu Chien Chien sudah berdiri di situ, hal membuat hatinya jadi gelisah bercampur mendongkol, ia tak ambil peduli apakah perempuan itu dapat membinasakan dirinya atau tidak. Yang penting ia tak ingin bertemu dengan dirinya dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Terdengar Chiu Chien Chien mendengu sambil mengepi tubuh lemkong Pak Ia putar badan sembari melancarkan sebuah pukulan ke depan, jeritan ngeri berkumandang memecah kesunyilan, tubuh Siau Hang yang berada di situ segera terhantam sampai mencelak beberapa tombak dari tempat semula. Dengan cepat Chiu Chien Chien meluncur keluar dari benteng Hawi HMPOO, larinya semakin lama semakin kencang hingga akhirnya mereka sudah amacauh meninggalkan tempat semula. Diam-diam lemkong Pak salurkan hawa murninya untuk memulihkan kembali kekuatan tubuhnya setelah merasa keadaan semakin baik ia segera membentak keras, Hei, cepat lepaskan aku. Chiu Chien Chien tidak ambil peduli ia lanjutkan perjalanannya semakin kencang. Hei, cepat lepaskan aku sekali lagi lemkong Pak bertelak keras kali ini suaranya dingin lagi ketus. Namun perempuan itu tetap bungkam dalam seribu bahasa. Sebetulnya apa maksudmu maki si anak muda itu dengan suara yang amat sinis? Tidak ada maksud apa-apa, sahut Chiu Chien Chien mendadak sambil menghentikan gerakan tubuhnya, Aku merasa kasihan melihat kau merangkak di atas tanah bagaikan anjing, maka aku hendak menolong dirimu. Lemkong Pak membenci perempuan ini karena dia telah membunuh Liu Huian yang sedang bunting tua, Sebetulnya pemuda ini memang ada maksud untuk membalas dendam sekarang setelah dilihatnya pihak lawan ada maksud mempermainkan dirinya, Ia jadi naik pitam, sekuatan agak ia merontak tapi tak berhasil melepaskan diri. Akhirnya ia jadi putus asa dan membatin sudah, sudahlah, anggap saja aku orang Chiu Lemkong memang lagi sial, Setiap kali harus berjumpa dengan perempuan yang tak tahu malu macam begini. Mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya, ia segera berteriak keras. E-e-i, kalau kau tak mau lepas tangan lagi jangan salahkan kalau aku akan mulai mencaci maki dirimu. Silahkan memaki selamanya belum pernah aku dengar kau mencaci maki orang lain, ayo cepat lakukan. Lemkong Pak jadi kehabisan akal dibuatnya kembali ia membentak. Cepat lepaskan diriku aku hendak melakukan duel dengan dirimu secara adil karena aku hendak membunuh mati kau si perempuan busuk. Chiu Chien Chien tertawa dingin, beruuk ia banting tubuh si anak muda itu ke atas tanah secara keras-keras, kemudian sambil bertolak pinggang teriaknya. Ayohlah sedari dulu aku memang sudah pingin mati di tanganmu, ayo cepat bunuh aku. Bantingan keras itu bukan saja tidak melukai pemuda itu, justra karena tindakan tadi maka daya kerja obat pemabok yang masih bersarang. Di dalam tubuhnya segera terpencar keluar dari dalam tubuhnya. Ia segera meloncat bangun setelah menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan, serunya penuh rasa benci. Mengapa kau membinasakan diri Li Wah Wian? Aku ejek Chiu Chien Chien sambil tertawa dingin, heeh, 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 karena aku senang sekali membinasakan dirinya. Aku akan membinasakan dirimu dengan menggunakan tangan kiri serta lima bagian tenaga dalam dengan begitu andai kata kau mati maka tiada perkataan yang bisa kau ucapkan lagi. Kera membunuh orang semacam ini belum pernah kedengar ataupun terjadi di kolong langit Chiu Chien Chia seketika dibikin tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian dengan marah ia berteriak. Kau tak usah berlagak sok berjiwa besar aku tak sudi menerima kebaikan hatimu itu. Siapa sih yang pingin memberi hati kepadamu aku berbuat demikian adalah untuk mententeramkan hatiku sendiri. Bagus kalau begitu bersiap-siaplah, Chiu Chien Chien masih tetap bertolak pinggang, air mukanya sama sekali tidak kelihatan juri atau takut. Perbuatan gadis itu segera menyentuh hati kecil pemuda kita, ia jadi tetingat akan kesan pertamanya sewaktu ia memasuki perkampungan Toa Elo Osansion Tempo dulu, ketika itu dia sudah menaruh kesan yang baik terhadap dirinya bahkan menemukan bahwa gadis itu mempunyai jiwa jantan yang jarang ditemui pada gadis lain. Sementara itu Chiu Chien Chien sambil bertolak pinggang, mencibirkan bibirnya yang kecil sikap semacam ini segera membuat lem kongpak jadi tertegur dan ragu-ragu. Dalam hati kecilnya dia mulai berpikir sebenarnya salah siapakah ini, tapi sejenak kemudian ia merasa bahwa perbuatan gadis ini memang terlalu telengas dengan matu kepala sendiri. Ia saksikan pertempuran yang berlangsung antara dia dengan Liu Ihwian, waktu itu ujung telapaknya tak pernah menjauhi perut gadis si Liu tersebut. Berpikir sampai di sini, napsu membunuhnya segera berkobar teriaknya keras-keras, lihat serangan. Bersamaan dengan bergemannya teriakan itu sebuah pukulan dengan menggunakan ilmu Tia Suh Chiu ajaran perguruannya telah dilancarkan ke depan, dalam hati kecilnya ia telah ambil keputusan bahwa gadis itu tak akan dibunuh dengan menggunakan ilmu sakti payung sengkala. Tetapi, ia telah melupakan sesuatu, tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sudah jauh berbeda dengan keadaan dahulu, walaupun hanya sebuah serangan yang dilancarkan dengan gerakan biasa namun daya kekuatannya amat luar biasa. Chiu Chien Chien sendiri pun tahu bahwa pemuda itu telah dipengaruhi oleh napsu membunuh yang berkobar-kobar, mau tak mau dia harus simpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Siapa sangka sewaktu serangannya mencapai tengah jalan, tiba-tiba gerakan telapak lemkong pak sama sekali berubah dari ilmu Tia Sung Jiu dia berubah memakai ilmu pukulan Lian Tiong Seng Goan Chiang Hoat. Blu um blu um blu um blu um pukulan demi pukulan dilancarkan dengan hebatnya, tubuh Chiu Chien Chien seketika terdorong mundur tiga langkah ke arah belakang. Sebenarnya dalam hati kecil darah si Chiu itu ada maksud untuk menyudahi persengketaan di antara mereka sampai di sini saja, ia mengira lemkong pak pasti akan memaafkan perbuatannya. Siapa tahu dugaannya sama sekali meleset kematian dari Liu Wei yang terlalu mengenaskan, dalam anggapan si anak muda itu bila ia tak berhasil membunuh gadis ini untuk membalas dendam atas kematiannya, maka ia akan merasa tidak tenang hatinya hingga akhir hayat nanti. Menyaksikan serangan pemuda itu kian lama kian bertambah gencar Chiu Chien Chien dibuat naik pip tam juga oleh perbuatannya itu, ia membentak keras dan segera balas melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu Tutianit Chuhiang. Pada saat itulah lemkong pak sedang melancarkan serangan dengan menggunakan lima bagian tenaga dalam, suatu benturan keras tak terlakan lagi. Duuk, tubuh Chiu Chien Chien terpukul sempoyongan tiga langkah lebar ke arah belakang. Lemkong pak tidak berhenti sampai di situ saja, sekali lagi ia membentak keras jurus Nutu Tiansu atau Murka melempar senjata langit. Satu jurus serangan yang paling ampuh dari ilmu Tiansu Jiu segera dilancarkan keluar. Dalam waktu singkat tangin desiran tajam bertiup men deru-deru seluruh angkasa jadi gelap tertutup awan hitam. Terdengar Chiu Chien Chien mendengus berat, badannya segera terlempar sejauh tiga tombak dari tempat semula. Meskipun lemkong pak amat membenci dirinya hingga serangan yang dilancarkan agak berat dan membuat gadis itu jatuh pingsan, tapi dalam hati kecilnya ia merasa tak tega. Melihat gadis itu roboh ke atas tanah, ia segera memburu ke sisi tubuhnya sambil teriak keras. Chien Chien, Chien Chien. Tanda petik. Perlahan-lahan Chiu Chien Chien siuman kembali dari pingsannya, melihat si anak muda itu berada di sisinya, dengan wajah cemberut dan sorot mata memancarkan api dendam yang membara makinya. Kau, kau, anjing keparat, enyah dari sini, aku, selama hidup, aku tak ingin bertemu lagi deh, dengan dirimu, enyah. Tanda petik. Lemkong pak ingin mengucapkan sesuatu tiba-tiba ia merasa datangnya desiran angin tajam mengancam batok kepalanya, disusul seseorang mementak keras, lihat senjata rahasia. Lemkong pak terkejut dengan tangkas ia geserkan badannya tiga langkah dari tempat semula kemudian melancarkan sebuah babatan, angin pukulan yang maha dasyat ke belakang. Kriit, bunga air bunga bermunkratan keempat penjuru, terdengar Chiu Chien Chien menjerit ngeri. Lemkong pak jadi amat terkejut, untuk beberapa saat lamanya ia berdiri tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Kiranya yang barusan mengancam tubuhnya bukan lain adalah air keras beracun Sambi Chien Chien, setelah termakan oleh angin pukulannya yang maha dasyat itu percikan bunga air segera berhamburan keempat penjuru dan sebagian besar bersarang di atas wajah Chiu Chien Chien. Asap kuning segera mengepul dari atas wajah gadis itu, daging dan kulit pipinya jadi membusuk dan hancur berantakan jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema Memecahkan kesunyian wajah yang semula cantik jelita kini berubah jadi jelek melebih setan atau kuntilanak. Sumaing dengan wajah menyeringai seram berdiri kurang lebih lima tombak dari kalangan, saat itu dengan suaranya yang sinis sedang berkata, Chiu Chien Chien, aku sama sekali tiada maksud untuk mencelakai dirimu, aku berbuat demikian karena ingin merusak wajahnya yang memuakan itu, sungguh tak nyana telah menggetarkan air racun itu hingga mengenai wajahmu yang halus titik bisa kau bayangkan sekarang, betapa kejam dan telengasnya orang itu aku tak usah kuterangkan lebih jauh. Mendengar ocehan orang yang tidak karuan, ingin sekali lemkongpak meludahi mulutnya yang kotor itu dengan marah yang luap-luap ia menubruk ke depan, bentaknya. Berhenti. Nanti dulu, tiba-tiba Chiu Chien Chien menjerit dengan suara yang tinggi bagaikan lengkingan setan, kalau kau hendak dibinasakan dirinya bunuhlah dahulu diriku. Lemkongpak jadi tertegun melihat tindak gadis itu, serunya dengan cepat. Dia, dia, hatinya kejam bagaikan kalau wataknya busuk melebih binatang, apakah kau? Tanda petik. Kau lebih kejam daripadanya kau lebih ganas dan brutal jerit Chiu Chien Chien sambil menutupi wajahnya yang makin membusuk darah kental mengucur keluar lewat celah-celah jari tangannya, kalau mau bunuh, bunuhlah kami berdua sekirah berbareng kalau tidak biarkan ia kami pergi dari sini. Tanda petik. Kemudian ia menoleh ke arah suma ing dan menambahkan. Engkoh ing, meskipun air beracun itu kau lah yang melepaskan tapi dia yang telah menggetarkan ke atas wajahku. Aku tak akan menyalahkan dirimu, setelah aku berubah jadi begini jelek kau tentu tak akan menampik diriku bukan? Oha adik Chien, aku sungguh-sungguh mencintai dirimu sekalipun wajahmu telah rusak dan musnah, tetapi aku masih tetap cinta dan setia kepadamu. Ucapan yang begitu merdu merayu dalam pendengaran Chiu Chien Chien benar-benar mendatangkan kehangatan yang tak terkirakan, Ia berjalan ke depan suma ing lalu menggandeng tangannya dan berlalu dari situ. Memandang bayangan punggung mereka berdua yang makin menjauh, Lam Kong tak berdiri termangu-mangu seperminum teh lamanya ia berdiri mematung tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam hati kecilnya ia merasa benci dan kecewa, kepada angin malam yang berhembus sepoi-sepoi serunya. Oh oh oh! Tian mengapa kau atur demikian diri kami kau terlalu kejam aku mau balas dendam aku mau bunuh. Tanda petik! Suaranya penuh mengandung napsu membunuh yang berkobar-kobar, begitu keras suaranya hingga menggema di seluruh rilih angkasa. Mendadak sesosok bayangan manusia yang tinggi besar muncul dari balik kegelapan di abukan lain adalah si malaikat raksasa lo liangjen. Ketika lo liangjen menjumpai majikan mudanya berdiri mematung sama sekali tak berkutik, segera maju menghampiri sambil berkata, Lam Kong saw ya aku tahu bahwa kau mendapat penghinaan serta cercaan. Tetapi peligong, siang hangta serta ibumu dapat memahami watak serta perbuatanmu, mereka secara berpisah sedang mencari jejakmu. Ayohlah ikutlah aku pulang ke rumah. Dengan termangu-mangu lemkong pak menatap wajah si malaikat raksasa itu tanpa berkedip sekarang ia merasa amat mengagumi akan nasib dari lo liangjen, Setiap hari taunya makan dan berbuat menurut suara hati sendiri, rasanya tiada kesulitan atau kemurungan apapun yang pernah dirasakan olehnya. Lam Kong saw ya, tahukah kau bahwa aku si elo tua tak bisa kau tinggalkan, ikutlah aku pulang ke rumah kembali malaikat raksasa merengek dengan nada penuh pengharapan. Lam Kong pak jadi amat terharu setelah menyaksikan kesetiaan rekannya ini ia merasa andai kata dalam dunia persilatan terdapat beberapa orang macam elo liangjen miscaya tiada kelicikan serta kekejaman yang akan terjadi di kolong langit. Saat ini hampir saja hatinya jadi lembek dicairkan oleh kesetiaan orang, rasa setia kawan elo liangjen yang begitu hangat membuat ia merasa amat terharu. Tat kala menyaksikan si anak muda itu sudah menunjukkan tanda-tanda mau pulang ke rumah, elo liangjen segera jatuhkan diri berlutut di atas tanah dengan air metu bercucuran ujarnya. Saw ya tahukah kau meskipun aku si elo tua adalah gentongan nasi tetapi aku masih mengetahui karu seorang jadi manusia yang baik selama hidup aku belum pernah berlutut di hadapan siapapun jua kecuali hari ini, Saw ya tak usahlah mendongkol aku pun jengkel terhadap nona bertiga, pulanglah ke rumah. Menyinggung soal ketiga orang gadis itu, lemkong tak segera merasa kepalanya bagaikan diguyur dengan sebaskom air dingin, niatnya untuk pulang kontan larut tak berbekas. La merasa selama hidupnya belum pernah melakukan perbuatan yang menyalahi suara hatinya tetapi ketiga orang gadis itu tanpa menanyakan mana yang merah dan mana yang hijau telah memandang dirinya begitu rendah dan tak ada harganya ia merasa tersinggung perasaannya dan tak bisa memaafkan perbuatan mereka itu. Air mukanya seketika berubah jadi ketus, dengan suara hambar segera ujarnya. Elo otua aku telah mengambil keputusan untuk tidak pulang ke rumah, yang paling aku kuatirkan sekarang adalah nasib dari ibuku serta beberapa orang ciampuai lainnya semoga kau bisa baik melindungi mereka. Pergilah aku pun akan melanjutkan perjalanan. Elo ol yang jen jadi amat gelisah, dengan susah payah ia baru berhasil menemukan jejak si anak muda ini, tentu saja dia tak akan melepaskan tenaganya dengan begitu saja. Sambil mencekat pergelangan kaki orang, terlaknya, Soya, kalau kau tak mau pulang hajarlah aku sampai mati sebab aku pun tak ingin pulang lagi. Lamp kompak benar-benar terharu dipuatnya oleh kesetiaan rekannya ini air metu, tanpa terasa jatuh berlinang membasai pipinya, tapi dengan cepat ia keraskan hatinya sambil berseru dengan suara berat. Omong kosong kalau kau tak mau dengarkan perkataanku lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Tanda petik. Bukannya lepas tangan, Elo ol yang jen malah semakin kencang mencekal pergelangan kakinya, kembali ia merintih. Soya, daripada aku harus tinggalkan dirimu lebih baik aku mati saja di tanganmu kau kabul kahlah. Permintaanku ini. Lamp kompak mendengus dingin hawa murninya segera disalurkan ke dalam kaki, sambil mementak gusar satu tendangan segera dilepaskan. Tubuh Elo ol yang jen yang tinggi besar bagaikan pagoda segera mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dan jatuh mencium tanah. Lamp kompak menghela napas panjang, ia putar badan dan segera berlalu dari situ. Jeritan sedih dari Elo ol yang jen berkumandang di tengah angkasa bagaikan guntur mebelah bumi, membuat orang yang mendengar ikut beribah hati karenanya. Sekuat tenaga lemkong pak lari meninggalkan tempat itu, seluruh kekesalan serta kemangkelan yang bersarang dalam gadanya dilampiaskan keluar, pikirnya di dalam hati. Sejak kini aku mau berkelana di dalam dunia persilatan seorang diri, akanku basmi semua kaum laknat dan kaum iblis yang ada di dalam sungai telaga. Untuk itu tenaga dalamku harus kulati lebih dahulu agar peroleh kemajuan yang lebih pesat. Karena berpikir demikian ia lantas masuk ke dalam gunung yang sunyi mengunjungi tempat yang jarang didatangi manusia dan mencari tempat yang tersembunyi untuk melatih diri secara giat selama satu bulan. Saat itulah sesosok bayangan manusia diam-diam mengunti terus di belakang tubuhnya tanpa ia sadari, hingga akhirnya sampailah mereka di suatu selat yang terpencil. Di antara celah-celah bukit terjalam kompak temukan sebuah goa yang tersembunyi letaknya, suatu tempat yang paling cocok untuk melatih diri. Ia masuk ke dalam goa itu suasana gelap gulita tapi tidak begitu lembab udaranya setelah mengumpulkan buah-buahan sebagai ramsum kembalilah dia ke dalam goa itu. Langkah pertama yang ia harus tempuh adalah menggabungkan dua kekuatan besar ia mengalir di dalam tubuhnya hingga mencair dan membaur jadi satu kekuatan besar. Ia duduk bersila dan pusatkan semua perhatiannya seperminum teh kemudian pemuda ini sudah berada dalam keadaan lupa segalanya. Tiga hari kemudian dua kekuatan hawa murni itu sudah makin mendekat satu lainnya, tetapi untuk mencair dan membaur jadi satu masih membutuhkan beberapa hari. Latihan lagi pemuda itu segera ambil keputusan untuk berlatih diri lebih jauh. Yang aneh selama dalam latihannya itu ia merasakan munculnya siau kekuatan lain yang mengalir di dalam tubuhnya, setiap kali ia sedang bersemedi kekuatan itu segera muncul melewat ubun-ubunnya. Ia tak tahu dari mana asalnya aliran hawa panas itu dalam anggapan lemkong pak pastilah suatu penemuan aneh lagi yang berhasil ia dapatkan, atau mungkin itulah hawa murni yang pernah disalurkan kolia ke dalam tubuhnya. Setengah bulan kemudian kedua kekuatan hawa murni yang mengalir di dalam tubuhnya telah berhasil membaur jadi satu ia segera merasakan perubahan yang amat besar di dalam badannya, tiga sampai lima hari tidak makan atau minum sedikit pun tidak merasa haus atau lapar. Di samping itu dia pun merasakan suatu kesegaran yang sangat aneh seolah-olah badannya sedang terbang di udara. Lewat dua puluh hari kemudian, ia mulai merasa bahwa hawa aliran hawa panas muncul dari ubun-ubunnya itu makin lama semakin lemah, kehebatannya tidak menyerupai keadaan di dulu lagi, walaupun merasa heran namun si anak muda itu tidak sampai memikirkannya di dalam hati. Masa berlatih selama satu bulan akhirnya telah penuh, dengan hati riang gembira keluarlah si anak muda itu dari dalam gua dibalik celah bukit, waktu itu bukan saja ketajaman matu serta pendengarannya bertambah bahkan tubuhnya enteng bagaikan kertas, hawa murni yang mengalir dalam tubuhnya penuh dan segar, sampai suara lirih yang terjadi di tempat beberapa ali dari tempat di mana ia berada pun dapat ditangkap dengan jelas. Setelah kepandayan silatnya mengalami kemajuan pertama-tama yang hendak ia lakukan adalah mengunjungi markas besar perkumpulan Liok Maopang dan berduel melawan si kakek ombak menggulung, kemudian mencari jejak ketiga orang manusia tembaga dan secara diam-diam menengok ibunya. Keesokan harinya ia telah tiba di markas besar perkumpulan Liok Maopang, tiba-tiba satu ingatan berkelebat di dalam benak lem kompak pikirnya di dalam hati. Kemajuan yang berhasil kucapai dalam tenaga dalam sudah jauh melebih keadaan dahulu, sekalipun belum tentu aku bisa menangkan si kakek ombak menggulung, paling sedikit perbedaan di antara kami tidaklah terlalu jauh aku harus unjukkan diri dengan raut wajah yang lain. Satu ingatan bagus muncul dalam benaknya, maka ia segera melakukan pencarian di dalam markas besar itu. Dengan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, ilmu meringankan tubuh yang ia yakini pun sudah memperoleh kemajuan yang pesat datang perginya enteng bagaikan hembusan angin meskipun penjagaan yang diatur dalam markas besar perkumpulan Liok Maopang itu berlapis, jago lihainya amat banyak namun tak seorang pun di antara mereka yang berhasil mengetahui jejaknya. Akhirnya ia sampai di dalam ruang penyimpanan barang di situ ia temukan dua setel pakaian tembaga terletak di situ, hal ini membuat hatinya jadi sangat girang. Ia pilih salah satu di antaranya yang sesuai dengan putongan tubuhnya lalu dikenakan di badannya. Setelah mengenakan baju tembaga tersebut ia baru tahu bahwa pakaian itu bukan terbuat dari baja asli, melainkan merupakan campuran dengan bahan logam lainnya. Walaupun keras dan kuat tapi empuk dan bisa dilipat-lipat sekehendak hatinya. Di samping itu terdapat pula beberapa buah persendian yang bisa membebaskan gerak-geriknya, walaupun memakai pakaian itu gerakannya tetap leluasa seperti sedia kala. Sekarang ia baru sadar dan mengetahui apa sebabnya ketiga orang manusia tembaga itu bisa datang dan pergi sekehendak hatinya ketika Liok Maopangcu mengadakan pertemuan besar di Bukit Lok Hwa Poo Tempo dulu, seandainya pakaian tembaga itu tidak luas dan bisa bergerak dengan leluasa mungkin untuk mendaki bukit itu belum tentu sanggup. Setelah keluar dari gudang penyimpanan barang si anak muda itu langsung menuju ke ruang tengah ia masih ingat ketika Tempo dulu mengunjungi tempat itu, kakek ombak menggulung pernah menggunakan payung sengkala palsu untuk bergebrak melawan dirinya tapi senjata itu berhasil dipukul patah oleh tanduk naganya yang sakti. Tapi bagaimanapun juga kekuatan tenaga dalam yang dimiliki kakek ombak menggulung jauh lebih tinggi beberapa kali lipat daripada dirinya, akhirnya ia terpukul oleh tenaga pukulannya itu hingga melesat sejauh beberapa tombak dan jatuh tak sadarkan diri. Dalam pada itu Leng Kong Pak temukan bahwa penjagaan di sekitar ruang tengah hamat ketat. Pada setiap sudut bangunan terdapat seorang jago lihai yang melakukan penjagaan, bahkan mereka semua terdiri dari jago kelas 1 di dalam perkumpulan Liok Maopang. Di antaranya terdapat si Lentera Hitam mengejar nyawa Leng Ching Chiu, si kakek mo yang berwajah kepiting, si setan, gantung hidup Gou Jet serta si rasul hitam tebal Chintou. Leng Kong Pak ada niat untuk menguji ilmu kepandayanya, ilmu meringankan tubuhnya segera dikerahkan hingga mencapai pada puncaknya, cepat bagaikan hembusan angin ia berkelebat lewat di sisi tubuh Lentera Hitam pengejar nyawa, diikuti mengitar pula sekitar tubuh kakek mo yang berwajah kepiting, si setan gantung hidup serta si rasul hitam tebal, sambil berputar jari tangannya bergerak cepat menotok jalan darah keempat orang tokoh lihai tersebut. Kepandayan yang amat mengejutkan ini sangat mengirangkan hatinya belum pernah ia merasa seriang dan gembira seperti ini selama satu bulan terakhir. Ketika ia melongok ke ruang dalam, tampaklah kakek ombak menggulung duduk di kursi kebesaran, pangcu dari perkumpulan liok maopang duduk di sisi tubuhnya, sedang di kursi paling bawah duduklah bersanding dua orang manusia berkerudung hitam satu pria dan satu wanita. Para jago lihai lainnya berdiri sejajar di kedua belah samping suasana dalam ruangan sunji senyap tak kedengaran sedikit suara pun, hingga keadaan waktu itu kelihatan bertambah seram. Tiba-tiba kakek ombak menggulung buka suara dan berkata, Malam ini aku tai seng pangcu sekali lagi mengumumkan bahwa aku terima sumaing sebagai muridku, bahkan mengangkat dia sebagai wakil ketua dari perkumpulan kita. Goho Abak berulang kali gagal menunjukkan prestasinya gemilang perbuatan itu sudah mencemarkan nama baik perkumpulan kita di mata umum. Oleh sebab itu kedudukannya aku turunkan jadi seorang pelindung hukum. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, sekujur tubuh Goho Abak gemetar keras, wajahnya yang burik nampak berubah jadi amat jelek. Terdengar kakek ombak menggulung bicara lebih jauh. Sedangkan si setan gantung hidup Gojit si rasul hitam tebal sekalian tak dapat pula menunjukkan kehebatannya sebagai pelindung hukum. Maka kedudukan mereka aku turunkan jadi seorang tiancu, bila dikemudian hari membuat prestasi yang gemilang kemungkinan naik pangkat masih terbuka. Pangcu dari perkumpulan Liok Maopang mengiakan berulang kali, sementara pria berkerudung itu segera bangkit berdiri dan jatuhkan diri berlutut di hadapan kakek ombak mengguluak sambil menjalankan penghormatan besar, kemudian balik lagi ke tempat duduknya semula. Lam Kong Pak tahu bahwa pria berkerudung ini bukan lain adalah sumaing sedangkan perempuan berkerudung itu bila dilihat dari potongan badannya, jelas bukan lain adalah Chiu Chien Chien yang wajahnya telah rusak. Diam-diam ia menghela nafas panjang sikap seseorang untuk menentukan lurus atau sesatnya hawa telapak pada perbedaan ingatan di satu detik yang amat singkat, dahulu Chiu Chien Chien amat lurus dan amat jujur siapa tahu setelah berkumpul dengan sumaing ia telah berubah jadi begini rupa. Terdengar kakek ombak menggulung berkata lagi, Chiu Chien Chien telah tinggalkan rumah bergabung dengan perkumpulan kita kejadian ini patut dihargai dan diberi selamatan untuk itu kuhadiahkan kedudukan pelindung hukum baginya. Chiu Chien Chien bangkit berdiri dan menjurah dalam-dalam sahutnya. Aku yang rendah banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas budi pemeliharaan dari Tai Seng Pang Chu. Setelah upacara selesai, ketua dari perkumpulan Liok Maopang tampil ke depan dan berkata, Selama satu bulan belakangan ini bukan saja jejak dari lemkong pak sudah lenyap tak berbekas ketiga orang manusia itu pun belum pernah munculkan diri, aku pikir mereka sedang menyusun rencana busuk untuk menghadapi ketiga orang bila mana tujuan dari perkumpulan kita adalah merajai dunia persilatan, aku pikir menghadapi mereka-mereka itu kita mesti bersikap lebih berhati-hati. Tiba-tiba kakek ombik menggulung mendongak dan tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 haaah titik baru saja kita bicarakan Chiu Chiu, ternyata Chiu Chiu sudah datang, orang yang kau maksudkan sedari tadi sudah muncul di sini. Lemkong pak jadi amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu ia mengira jejaknya sudah ketahuan baru saja tubuhnya akan loncat keluar dari tempat persembunyian mendadak dari atas wuungan rumah di hadapannya melayang turun sesosok bayangan manusia yang langsung melayang ke tengah halaman. Begitu orang tadi munculkan diri seluruh ruangan jadi gempar sebab orang itu bukan lain adalah seorang manusia tembaga. Terdengar manusia tembaga itu dengan suara yang rendah dan serak berkata. Kakek ombik menggulung andai kata kau sanggup menyambut tiga buah serangan payungku sejak detik ini aku tak akan mencampuri urusan dunia persilatan lagi aku akan biarkan dirimu malang melintang di seluruh bulim dan merajai kolong langit. Kakek ombik menggulung segera tertawa dingin. Heeh, 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 untuk membereskan. Manusia seperti kau, kenapa aku mesti turun tangan? Sediti? Pangcu dengarkan perintah. Ketua diri perkumpulan bulu hijau segera menghiakan dan tampil ke tengah gelanggang menunggu perintah. Kata kakek ombik menggulung lagi. Aku beri batas lima puluh jurus kepadamu untuk mengusir pergi orang ini dari markas besar perkumpulan kita ini. Baik. Dengan langkah lebar ketua perkumpulan Liok Maopang berjalan keluar dari ruang tengah, turun dari undak-undakan batu dan berdiri saling berhadapan dengan manusia tembaga itu. Hih, 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 ia tertawa cekikikan. Sekarang kau boleh unjukkan kehebatan dari ilmu sakti payung sengkalamu itu. Tanpa mengucapkan sepatah katapun manusia tembaga itu melancarkan sebuah babatan ke depan. Dengan wajah tetap tenang bahkan tersungging satu senyuman mengejek, Liok Maopangcu mengirim pula satu pukulan menyambut datangnya ancaman tersebut. Belah am, satu ledakan keras segera bergeletar di angkasa, kedua orang itu sama terpukul mundur. Langkah ke belakang untuk kemudian saling menyerang kembali dengan serunya. Lem Kongpak yang menyaksikan jalannya pertarungan dari tempat persembunyian dapat melihat dengan jelas keadaan mereka berdua. Ia dapat temui bahwa tenaga dalam yang dimiliki manusia tembaga itu tidak cukup kuat. Di bawah teteran pukulan Liok Maopangcu yang bertubi-tubi ternyata ia terdesak mundur sejauh lima enam langkah dari tempat semula. Diam-diam Lem Kongpak merasa amat gelah lisap. Dia siap untuk turun tangan membantu tetapi pemuda itu masih sangsi. Ia mengira ada kemungkinan besar manusia tembaga itu bisa mengeluarkan payung sengkalanya yang mahadasyat itu. Tapi keadaan dari manusia tembaga itu kian lama kian bertambah payah ia terdesak hebat dan mundur ke belakang tiada hentinya. Sementara kedua orang itu baru melewatkan 30 jurus gebrakan, agaknya tidak sampai mencapai 50 jurus manusia tembaga itu bakal roboh ke atas tanah. Mendadak manusia tembaga itu membentak keras, lihat payung sengkala. Ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu jadi tertegun, ambil kesempayan yang sangat baik itulah manusia tembaga tadi segera meloncat naik ke atas atap rumah. Liok Maopang Cusadar kena tertipu, sambil mementak keras dia segera menyusul dari belakang. Di atas rumah atap kedua orang itu kembali melangsungkan pertempuran sengit, sedang kawanan iblis lainnya berduyun-duyun ikut meloncat naik ke atas atap rumah dan mengurung kedua orang itu di tengah kalangan. 40 jurus telah lewat, Liok Maopang Cusadar selangkah demi selangkah maju mendesak lebih ke depan, keadaan dari manusia tembaga itu kian lama kian bertambah bahaya. Lam Kong Pak ingin maju membantu tapi sayang tindakannya itu terlambat. Terdengar ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu membentak keras, dia cengkram tubuh manusia tembaga itu lalu diangkat tinggi-tinggi ke atas, kawanan iblis lainnya yang menyaksikan kejadian itu segera bersorak-sorai kegirangan. Tindakan dari Liok Maopang Cusadar ini sangat mengejutkan sekali bukan saja ia berhasil memenangkan musuhnya sebelum batas waktu lima puyuh jurus yang tiah ditetapkan Noyeh Tai Seng Pang Chu bahkan berhasil pula menawannya dalam keadian hidup, hidup tanpa terasa ia tertawa aneh, sambil melemparkan tubuh manusia tembaga itu ke bawah terlaknya. Kalau kau tidak puas mari kita bertanding satu kali lagi belum habis ia berkata. Sereet, tiba-tiba manusia tembaga itu menyusupkan batok kepalanya ke dalam cerobong asap yang ada di tengah ruangan hingga yang tertinggal di luar hanya sepasang kakinya belaka, ia sama sekali tak berkutik. Lam Kong Pak membentak keras tubuhnya dengan cepat berkelebat keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika kawanan iblis itu melihat di situ kembali muncul seorang manusia tembaga suasana jadi gempar dan mereka sama mengundurkan diri ke belakang. Setelah memperoleh kemenangan yang pertama, Liu Ma Ong Chu jadi semakin bersemangat, sambil tertawa cekikikan serunya. Bila kau sanggup menyambut lima puluh jurus seranganku, maka aku bertanggung jawab untuk melepasan kedua orang manusia tembaga itu dalam keadaan hidup. Lam Kong Pak tertawa seram sambil merubah suaranya hingga tidak dikenal orang ejeknya. Jangan dibilang lima puluh jurus andai kata kasangkap menerima tiga BUAH pukulanku, maka aku akan membelanggu sepasang tanganku sendiri untuk menunggu keputusan hukum darimu. Setelah ucapan itu dilutarakan keluar bukan saja sekujur badan Liu Ma Ong Chu bergetar keras, sampai-sampai kakek ombak menggulung yang berada di tengah ruangan pun segera bangkit berdiri. Ketua dari perkumpulan Liu Ma Ong Pang itu mengira pihak lawan sedang menggertak dirinya dengan ucapan yang sesumbar. Sekuat tenaga ia lancarkan sebuah babatan ke muka angin puyuh seketika menyapu seluruh permukaan bumi membuat atap dan debu berterbangan di angkasa. Lam Kong Pak tertawa dingin ia himpun. Delapan bagian tenaga murninya lalu melancarkan sebuah pukulan dengan gunakan jurus ketiga dari ilmu sakti payung sengkala. Bla'am. Seluruh bangunan rumah itu bergoncang keras, secara beruntun Liu Ma Ong Chu terpukul mundur sejauh tujuh langkah ke belakang atap rumah yang diinjaknya pada hancur berantakan. Kejadian ini sangat mengejutkan kakek ombak menggulung, ia percaya bahwa orang ini pastilah manusia tembaga yang memiliki payung sengkala itu. Dalam pada itu Liu Ma Ong Chu telah himpun segenap tenaga dalamnya untuk menerjang kembali ke depan angin. Pukulan menderu-deru yang digunakan dalam jurus ketujuh dari ilmu sakti payung sengkala.